Bagaimana situasi di dalam landscape dan melancangkan itu harus dalam satu proposal besar, mungkin bukan baru. Penerima manfaat itu menjadi yang utama. Dampaknya harus terukur, terhubung dengan upaya-upaya restorasi dan protes. Bagaimana kegalauan Pak Dana? Dengan terakhir 903 dikeluarkan kembali, ini juga membawa implikasi yang tidak lanjutnya pun belum. Jadi secara struktur besar, mungkin bukan baru. Nah, posisi belantara kan kami memfasilitasi. Jadi kalau programnya yang kami sebut desentralisasi tadi, kami berharap sebenarnya stakeholder lokal yang menentukan mana prioritas dan bagaimana programnya dan siapa saja yang bisa ikut dan terlibat. Itu benar-benar dihasilkan dari forum multi pihak bentang alam. Nah, dalam hal ini, belantara di lima provinsi sebenarnya melakukan pembentukan semacam kayak sekber. Sekber untuk forum bentang alam. Di mana pemerintah, private sector, CSO, media itu mereka berdialog dan mendiskusikan prioritas-prioritas gitu. Nah, khusus untuk Riau, kami mendapat mitra FKKM karena mereka sebenarnya sudah multi pihak. Ada kamar bisnis, ada kamar masyarakat, dan lain-lain. Nah, proses hari ini adalah...